Buya Yahya menjawab Sering menukarkan uang dengan pecahan kecil Yang saya tanyakan Apakah itu termasuk riba Buya? Syukuran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riba itu bukan hanya urusan meminjamkan uang Lalu ada kelebihannya itu Riba korat tidak? Riba itu ada empat macam Di antaranya riba korat Yang lain adalah riba Makanya riba itu Kalau orang yang membela Bunga bank lalu mengatakan Kan kecil Kecil tidak bakal merasa dirugikan orang yang pinjam Nol koma Eh urusan riba bukan urusan rugi Bahkan mungkin tidak ada yang dirugikan dalam urusan riba Ada riba namanya riba nasiah Riba faubel Ribayat Ada riba faubel adalah Orang tukar duit Orang jual beli uang Kalau jual beli uang yang Berbeda Dolar dengan rupiah Tentu beda Kalau 100 dolar dengan 100 rupiah Nyungsep nanti Amerika Nanti Jadi Kalau berbeda Maka boleh Akan tapi kalau sama-sama rupiah Sama-sama dolar Tidak boleh ada berbedaan Kalau terjadi Perbedaan masih Saya ingin membagi-bagi Duit Dua ribuan Cuman saya mau nukar duit Saya mau beli Tukar duit itu beli sebenarnya Beli itu kan namanya tukar-menukar Dulu kan isinya barter kan Dan dulu kan barter Nukar barang dengan ini Cuman alat tukar sekarang sudah ada Namanya uang Yaitu hakikatnya juga jual beli Tukar Sehingga 100 ribu Saya tukar Dapat 95 ribu 96 ribu 90 ribu Itu hukumnya adalah riba Namanya riba fabel Ada kelebihan di salah satunya Hukumnya adalah haram Saya rela kok Saya rela Bukan urusan kerelaan Relamu sebenarnya rela tidak sesungguhnya Karena cuma 100 ribu Coba 1 miliar ditukar Tidak jadi kasusnya Jadi itu adalah termasuk dosa Bahkan ada riba yang tidak ada dirugikan Ribayat Saya beli uang dolar Dengan rupiah Saya bayar uang sekarang Dolarnya dikirim besok Riba Padahal tidak ada yang dirugikan Tidak ada yang dirugikan Dia untung Contoh Harga normal Dolar sekarang adalah 13.450 13.500 Saya beli Seribu dolar Berarti kan 13.500.000 13.500.000 Saya beli kepada Saya bawa duit Beli Atau saya duitnya di rumah Saya ketemu Orang menjual dolar Beli dolar Oh ya Ini ada Harganya pasti Lagi turun 13.500.000 Baik Cuma duitnya masih di rumah Gak apa-apa Ini ambil saja Saya ambil duit Ambil dolar Saya bayar kapan Besok Besok benar saya bayar Penjual dolarnya juga tetap untung Karena memang duitnya juga belum dibutuhkan Saya dapat dolar Tapi ini haram Padahal tidak ada yang dirugikan Kenapa? Tidak serah terimanya secara langsung Kebetnya tidak secara langsung Mana ada yang dirugikan di sini? Gak ada yang dirugikan Penjualnya juga senang Apalagi yang membeli Yang bisa dipercaya misalnya Dan saya dapat dolar Mas harga murah Senang Sama-sama diuntungkan Padahal Tapi ini mas obat riba Ribayat Serah terimanya Tidak langsung Ada riba-riba itu ada Jenis amwal riba Harta-harta yang mengandung riba Adalah emas Dengan emas Uang Dengan uang Makanan dengan makanan Beras dengan beras Kalau ditukar Saya beli beras dengan beras Tapi Beratnya beda Tidak sah Nah ini Itu adalah termasuk ini Dan memang subhanallah Berkembang kejahatan Orang mau berbuat baik pun Masih dimasukkan ke neraka dulu nih Kan maunya berbuat baik Mau membantu Ngasih anak kecil sedekah Baik kan Tapi waktu nukerdubidnya Sudah dengan haram Masuk neraka dulu nih Kenapa tidak Beresmi saja Ya Beresmi misalnya apa Pakai akab Seratus ribu Dapat tukar Seratus ribu Cuman Nanti Jasa nukernya Saya ini harus ada dong Jasa nukernya Nanti akan saya tukarkan Saya jasanya mana Ada jasanya Memang dia Nuker kan Korki ke sana Dan sebagainya Harus ada akabnya Yang berbeda disini Ini loh jasamu Kalau mau seperti ini Ada berbeda Sebetulnya menjadikan Halal itu adalah Karena akab yang benar Tapi langsung tukarkan Belum bersedekah Sudah melakukan haram Belum bersedekah Sudah melakukan haram Membuka kebaikan dengan dosa Na'udzubillah Jadi itu adalah haram Dan itu masuk riba Namanya Rida fadl Riba fadl Riba fadl adalah Menukar sesuatu yang jenis Dan Macamnya sama Dengan Berbeda Dan itu hukumnya Adalah masuk hukum Riba Riba fadl Jadi ingat bahwasannya Riba tidak selalu harus ada Yang dirugikan Bahkan sama-sama diuntungkan Bermasih urusan riba Sebab urusannya adalah Melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala